Saat ini orang banyak, kita semakin terbuka matanya melihat cabar angkat besi ini sesuatu yang banyak menyumbang medali untuk Indonesia. Apakah Eko masih ingin jalan terus? Apakah Olimpia ini yang tadi saya banyak ketanyakan orang, apakah ini menjadi Olimpia yang terakhir? Atau Eko akan menguatkan komitmen bahwa kemenangan itu adalah mengalahkan hambatan-hambatan yang ada? Ya, yang pasti kalau bagi saya sendiri, kita akan coba di 2022 nanti kan ada Asian Games ya yang pastinya. Nah kita akan memaksimalkan di sana, karena memang tuan rumahnya juga ada di Cina juga, juga lawannya pasti yang kemarin lagi gitu kan. Nah itu buat tolak ukurnya lah yang pasti untuk ke Olimpiade berikutnya. Kalau kita bisa bersaing, kita akan berlanjut dan kita akan ikutin kualifikasinya yang pasti. Kalau Eko sendiri kalau ditanya masih mau nggak? Kan 32 tambah 4 tahun lagi baru 36. Kalau saya sendiri pasti apalagi Mimpi saya pengen medali emas, pasti kepingin. Pasti kepingin, pasti masih ada harapan untuk ke sana gitu. Tapi kita akan lihat bagaimana treatment kita ke sana, persiapan kita ke sana, mudah-mudahan semua berjalan baik. Jadi yang pasti kalau bagi saya sebenarnya usia itu hanya angka sebenarnya gitu kan. Kalau bagi saya sendiri motivasi udah masih seperti junior sebenarnya gitu kan. Padahal kita nggak akan bisa, badan ini kan pasti nggak bisa dipungkiri gitu dengan usia segitu. Makanya treatment itu bakal bagaimana ke depan gitu. Kalau mungkin bisa lebih baik kemungkinan kita akan bisa mempertahankan medali, bahkan mungkin bisa meningkatkan. Karena yang kita inginkan tadinya kan di 32 ini kemarin bisa gitu loh mecah telur untuk medali emasnya gitu kan. Karena di tahun ini yang bisa dipaksakan gitu loh sebenarnya. Karena memang ya kita tahu semua persiapan dengan kondisi pandemi. Dan kita dua bulan terakhir mau berangkat ini kan lagi tinggi-tingginya di Indonesia. Ya malahan kan jadi banyak prokes-prokes yang harus berhati gitu kan. Jadi ya sedikit apa ya mungkin dengan kondisi itu ya kita harus bertanding secara maksimal. Sudah bisa kita berikan. Masih ada kesempatan lagi Eko. Jadi masih ada 4 tahun lagi, masih ada ajang-ajang lain yang bisa terus meloloskan jalan atlet cabang olahraga angkat besi ini untuk ke Olimpiade.